Berita terkini nasib Mayor Deddy Hasibuan dan anggota TNI-TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang menyerbu Polresta Besmedan. Kini Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertindak tegas. Beraninya puluhan oknum anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan mengeruduk Polresta Besmedan. Yudo Margono murka menyikapai perbuatan memalukan anak buahnya. Panglima menyebut tindakan puluhan anggotanya yang mengeruduk Polresta Besmedan tak etis. Buntut insiden itu, banyak pihak yang memberikan atensinya kepada TNI. Kini, Panglima TNI telah memerintahkan pandam untuk memeriksa prajuritnya yang terlibat peristiwa itu. Selain itu, Puspom TNI juga diminta untuk membaik up pemeriksaan seluruh prajurit yang terlibat. Hal ini diungkapkan Laksamana Yudo saat dikonfirmasi pada Senin 7 Agustus 2023 di Mako Pas Pampres. Yudo Margono menegaskan tak akan menutup-nutupi kasus yang melibatkan prajuritnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani meminta Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono merespon kasus penggerudukan yang dilakukan Mayor Dhani Hasibuan. Anggota Kungdam 1 Bukit Barisan Kepol Restabes Medan Menurut Arsul, tindakan penggerudukan yang dilakukan sekelompok anggota TNI itu semestinya tidak patut terjadi. Sekelompok anggota TNI itu semestinya tidak patut terjadi. Apa yang viral tersebut mengesankan bahwa prosedur yang baku atau lazim tidak diikuti, apalagi ketika masalahnya menyangkut warga sipil dan kemudian ada perwira TNI aktif yang turun bertindak seolah-olah sebagai penasehat hukumnya, kata Arsul, Senin 7 Agustus 2023. Arsul mengatakan, anggota TNI harus memahami prosedur penanganan hukum sebagaimana yang ada dalam KUHAP. Harus dipahami oleh siapapun bahwa proses hukum pidana itu ada aturan hukumnya di KUHAP dan ada praktek hukumnya yang sudah diakui dan berjalan. Ini harus dipahami oleh siapapun termasuk teman-teman TNI kita, ujarnya lagi. Apa yang dilakukan Mayor Deddy Hasibuan, lanjutnya, bisa merusak citra TNI, padahal TNI saat ini merupakan institusi yang tingkat kepercayaannya dari publik sangat tinggi, ujarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!